Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polna Maluku terus mengembangkan dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sera Bagian Barat. Informasi yang diterima, tim dipimpin Ibda Edi Samale, tim memeriksa bangunan sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Tidak sendiri pemeriksaan fisik bangunan itu subit tiga menggandeng ahli dari Poltek Ambon. Tim di Tres Krimsus ini terhalang agenda PKK yang tengah mengadakan rapat internal di dalam gedung sehingga pemeriksaan hanya dilakukan pada bagian luar. Pemeriksaan fisik ini untuk diketahui pasti apakah dana yang digelontarkan Pemkap SBB sesuai kondisi gedung atau tidak. Kasubit tiga AKBP Rian yang dihubungi membenarkan timnya sedang turun di piru periksa fisik bangunan. Rian menambahkan bahwa pemeriksaan masih di luar gedung karena tim baru tiba di piru. Usai visi kantor PKK diperiksa, penyidik akan memeriksa saksi-saksi terkait dana senilai 850 juta itu. Nah pemirsa, sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2024, Direktur Sivi Aurora Marewanging Andi Nur Akbar telah dimintai keterangan sebab dia merupakan pemenang tender rehabilitas gedung PKK.